Saudara yang jadi sorotan kami hari ini juga adalah satu keluarga membongkar makam yang jenazahnya dikebumikan dengan protokol COVID-19 di Sukabumi, Jawa Barat. Pembongkaran dilakukan setelah hasil tes menyatakan jenazah negatif corona. Keluarga tak mampu menahan sedih saat pembongkaran makam EH Julaiha di Sukabumi, Jawa Barat. Pada 19 Mei lalu, EH dimakamkan sesuai standar penanganan COVID-19 karena meninggal dengan status pasien dalam pengawasan DRSUD Sekarwangi. Namun beberapa pekan setelah dimakamkan, pihak rumah sakit memberikan hasil swab tes yang menyatakan EH negatif corona. Akhirnya pihak keluarga berinisiatif membongkar kembali makam EH. Bagian dari keadilan buat masyarakat, ketika kami dari awal mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh rumah sakit, namun dari hasil swab tes negatif, alhamdulillah rumah sakit mengambuhkan apa yang menjadi keresahan kami. EH akhirnya dimakamkan kembali tanpa plastik dan peti mati. Pemakaman ulang dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran rumah sakit. Tim Liputan Kompas TV Sukabumi, Jawa Barat Kita terhubung dengan keluarga dari pasien PDP Corona, Marwan Hamdani, di Cianjur, Jawa Barat. Assalamualaikum Pak Marwan. Waalaikumsalam, Mbak Prisca. Pak Marwan, pertama-tama kami turut berbelah sungkawa atas berpulangnya kakak bapak ya, ibu EH, almarhum ibu EH. Pak Marwan, bagaimana awalnya riwayat sakitnya ibu EH ini seperti apa? Sebetulnya sakitnya, almarhum kakak saya itu dari mulai bulan Januari ya, sebelum ada COVID-19. Sakitnya itu penyembitan tulang belakang, satu-dua bulan kemudian ada kista, cancer. Dan sempat dirawat juga di rumah sakit RSUD Sekarwangi tersebut. Namun bolak-balik dan akhirnya semakin parah. Pada hari Jumat, satu minggu sebelum lebaran, masuk rumah sakit lagi. Dan rumah sakit Sekarwangi melaksanakan rapintes saat itu dan dinyatakan rehasil. Pada saat itu apakah ada penjelasan menjadi pasien dalam pengawasan atau PDP berdasarkan riwayat apa Pak Marwan? Bukan berdasarkan riwayat, tetapi berdasarkan hasil rapintes. Saat rapintes itu baru diketahui ya Pak ya? Iya. Karena hasil dari ketika kami melihat almarhum itu ketika sebelum masuk rumah sakit, tidak ada bijak demam, batu, kesat yang kami pahami sebagai orang awam. Dari setelah rapintes sampai meninggalnya almarhum Ibu Eha, itu jaraknya berapa lama? Empat hari kurang lebih. Empat hari? Setelah meninggal, ya. Saat rapintes itu hasilnya reaktif, apakah langsung dites, dilanjutkan dengan swab saat itu atau seperti apa Pak Marwan? Yang saya lihat suratnya, pemeriksaan swabnya itu tanggal 19 Mei. Oke, 19 Mei. Jadi, kami tidak, bangsa kami ini menyempurnakan pemakaman. Karena ketika hari selasa malam saya dapat kabar kakak saya meninggal, saya kebetulan dari Cianjur langsung ke Suka Bumi dan keputusan rumah sakit harus dikuburkan malam itu. Kurang lebih jam 10 malam lah ya. Jadi, kami keluarga saya juga tidak bisa berbuat apa-apa karena saya memahami protokol kesehatan, protokol COVID bahwa itulah kehati-hatian rumah sakit. Meskipun memang ada beban buat keluarga, karena keluarga meyakini almarhum tersebut bukan COVID. Tapi kami ikutin semua proses itu. Namun, setelah kami dapatkan hasil swab testnya yang negatif tersebut, kami coba berkoordinasi dengan pihak rumah sakit, dalam hal ini Direktur Rumah Sakit, untuk memohon keadilan buat keluarga bahwa almarhum Ibu Eha ini ingin disempurnakan secara pemakamannya dan sekaligus memulihkan nama baik keluarga. Karena kami sadari memang setelah almarhum meninggal memang ada situasi yang tidak nyaman secara psikologis, keluarga merasa terasing kurang lebih seperti itu. Iya, luar biasa apresiasi untuk Pak Marwan sekeluarga yang berbesar hati saat pemakaman Ibu Eha yang pertama mau mengikuti protokol kesehatan. Nah, pada saat menyempurnakan kembali pemakaman itu, seperti apa protokolnya, prosesnya? Kalau yang pertama itu tidak didampingi keluarga sama sekali ya Pak Marwan ya? Kami mendampingi dari jauh ya, kurang lebih dari 200 meter. Oke, dari 200 meter. Melihat saja, tapi yang memakamkan semuanya, prosesnya sesuai dengan protokol kesehatan, tidak boleh didekati sama sekali ya Pak ya? Betul. Untuk proses pemakaman, penyempurnaan pemakaman ini, seperti apa boleh diceritakan, Pak Marwan? Karena memang saya meyakini, kami meyakini hasil tes web ini negatif, maka kami coba menempuh izin lewat kepolisian ke tempat, Kapol Vex. Kemudian kami memohon izin lewat pemerintah ke tempat, yaitu Kecamatan Cibadak dan Direku Rumah Sakit. Coba berdiskusi, akhirnya memang kita tempuh untuk melakukan penyempurnaan pemakaman dengan standar kesehatan tentunya. Dan itu coba kami lakukan, Alhamdulillah tadi jam 9 pagi kita sudah selesai menyempurnakan. Alhamdulillah, sudah selesai jadi proses penyempurnaan pemakaman ya Pak ya. Lokasinya, artinya waktu pemakaman yang pertama dengan yang sudah selesai ini, berbeda lokasi Pak Marwan? Karena kebetulan itu di makam keluarga, jadi memang satu lubang, hanya mungkin diperdalam dan arah kiblatnya diperbaiki. Kalau kemarin kan menggunakan peti mati. Iya, betul. Baju juga ada di dalam. Iya, dimakamkan sesuai dengan syariat Islam begitu ya Pak Marwan ya? Betul, betul. Nah, yang berikutnya tadi juga Pak Marwan sempat bercerita, memulihkan kembali nama Ibu Eha, nama keluarga, karena tentu di masyarakat waktu awal taunya Ibu Eha dimakamkan dengan protokol kesehatan COVID. Itu seperti apa? Siapa saja yang membantu keluarga Pak Marwan? Maksud membantu? Siapa saja yang mengomunikasikan kepada warga yang menyatakan bahwa Ibu Eha ini sebenarnya bukan positif COVID, itu siapa saja yang membantu keluarga? Otomatis sih kita aja sendiri keluarga yang menyampaikan bahwa kita coba anak dan keluarga terdekat mengisolasi diri saat itu, dan kita menyampaikan, meyakini bahwa kita almarhum tidak COVID. Tapi setelah keluar tes web, ya kita mensosialisasi sendiri dengan surat itu terhadap teman-teman tetangga yang dekat. Dan warga juga, para tetangga sudah tahu ya Pak ya? Alhamdulillah, hari ini sudah paham. Alhamdulillah kita bersyukur, dan satu lagi Pak Marwan, dengan kondisi ini, apa yang Pak Marwan ingin sampaikan kepada warga, terutama untuk mereka yang saat ini juga mungkin masih menunggu hasil tes seperti Ibu Eha saat sudah dimakamkan, masih menunggu hasil tes kemudian harinya, apa yang bisa keluarga bagikan ceritanya? Kalau saya mungkin sedikit beri masukan buat rumah sakit tentunya yang memang dengan kehati-hatian terhadap proses tanggal COVID tersebut, namun saya mohon juga ada pemulihan yang membaik, jadi jangan sampai dikejar, jangan sampai kita menekan atau meminta, tetapi tolong itu ada bagian dari proses pemulihan juga ketika memang hasil tes kemudiannya negatif. Dan kalau untuk tetangga tentu, kalau yang belum jelas mohon disupport saja dulu, mohon diberi besarkan hatinya, supaya mereka juga tidak tertekan secara psikologis. Baik, terima kasih Pak Marwan atas waktunya, sekali lagi kami turut berbelah sungkawa, Pak Marwan Hamdani langsung dari CIU, Jawa Barat. Terima kasih.